selamat menikmati semuanya tidak menakutkan seperti yang dibayangkan kemudian guru-gurunya juga welcome itu yang membuatnya senang saya bilang bahwa saya ingin mengajar keterampilan di sini waktu itu guru-guru dengan senang hati cuma mereka sempat menanyakan bagaimana dengan biayanya terus saya bilang, oh tidak perlu pakai biaya karena kalau betul saya masih punya waktu senggang kemudian dalam seminggu, dua hari selasa dan jumat saya akan ke sini secara rutin waktu itu pertamanya tiga bulan pertama, saya sebenarnya belum mengajar anak-anak waktu itu membagi ketampilan ke guru-guru waktu itu saya pakai sulam pita niat saya sih sebenarnya ingin mengajarkan musik juga karena seperti gitar, organ meskipun tidak canggih, ya bisalah sedikit-sedikit gitu dengan pejalan waktu tiga bulan, mulai kenal anak karena saya pikir saya mulai jatuh cinta gitu jadi akhirnya terus sampai sekarang nggak terasa udah tiga tahun gitu jadi sebenarnya yang saya dapat itu tidak ternilai gitu lebih dari uang karena ternyata bisa berbagi dengan orang kemudian dapat sambutan yang baik jadi tidak, kalau biasanya membuat saya semangat gitu saya berpikir awalnya gitu saya mungkin bisa memberikan sesuatu untuk mereka tapi dengan berjalan waktu justru saya merasa mereka memberikan sesuatu pada saya artinya banyak yang saya lihat di sekolah ini atau anak-anak di sini kemudian tahu inspirasi untuk bagaimana saya menghadapi anak-anak di rumah gitu jadi banyak cerita-cerita lucu yang saya hadapi di sini saya ceritakan ke anak-anak dan ini anak-anak, oh gitu ya jadi lebih, intinya jadi lebih mensyukuri dan lebih tinggal hidup gitu saya pikir kalau sendiri saya lebih fleksibel dalam hal waktu kemudian dalam kondisi artinya kalau saya udah komitmen dengan suami, anak-anak mereka sudah izinkan saya malah lebih misalnya waktu itu saya sendiri dibanding kalau saya misalnya ikut satu organisasi atau LSM mungkin itu saya jadi harus ikut misi-misi mereka dan waktu-waktu mereka gitu misalnya nggak terpikirkan gitu karena ternyata senangnya lebih banyak daripada mungkin kendalanya jadi kalau pun ada tantangan atau kendala rasanya ngalir aja terus bisa selesai gitu pokoknya dijalani aja sedikit-sedikit apa yang dihadapi nggak punya target yang harus bagaimana gitu jadi rasanya enak aja kesannya buat saya luar biasa karena setidak disana sangka dengan serta-merta datang bertanya-tanya apakah aku boleh berbakti disini dengan senang hati dan senang hati karena selama ini orang-orang seperti dia sangat ditunggu-tunggu nggak bisa bawa aku bisa kira yang sangat kagum dari beliau adalah mana kalau ada tantangan di sekolah ada kebutuhan di sekolah butuh sebuah ilmu ini butuh latihan ini kalau dia merasa belum bisa dia kuas mudah ada dan kalau disini kalau jadwal dia ngajar anak-anak betah sehat pasti dia sakit sekedar agak sakit pun memaksakan saya membayangkan bagaimana kalau ada tiga ada lima orang seperti nipi ibu nipi yang lain kayaknya sekolah ini akan semakin senara semakin rame dan mudah-mudahan tampilannya semakin bagus kesan saya yang pertama ya menjaga kesilapan karena memang secara fisik kebetulan di satu sisi hatinya luar biasa milianya tapi di sisi lain Allah memberikan ujian-ujian yang cukup kompleks pada diri seorang ini ada beberapa jenis penyakit terima kasih